Assalamualaikum Wr Wb Jumpa lagi dengan channel Sejuta Kisah Yang setiap hari selalu menghadirkan cerita-cerita menarik Kali ini kami akan berbagi cerita yang berjudul Bawa bayi saat berdagang Kisah penjual bakso ini bikin ternyuh Sahabat Sejuta Kisah Menjadi orang tua tunggal bagi anak-anak Tentu bukanlah perkara mudah Tak hanya bagi sosok ibu Ini juga berlaku bagi sosok ayah Namun pada kenyataannya Saat ini tidak sedikit orang yang harus berjuang Sebagai orang tua tunggal Buat anak-anak mereka Entah itu karena ia berjerai dengan pasangan Ditinggal pasangan meninggal dunia Atau karena ada alasan khusus tersendiri Seorang pedagang bakso keliling di Malang Jawa Timur Bapak Heri adalah satu dari beberapa orang tua tunggal Yang merawat dan memastikan buah hatinya Tumbuh serta berkembang dengan baik seorang diri Dikutip dari laman kapanlaki.com Untuk merawat buah hatinya yang masih berusia 2 tahun Bapak Heri bahkan tak segan Membawa buah hatinya tersebut berdagang Mengenai kisah Bapak Heri tersendiri Kisahnya mulai viral di media sosial Setelah pemilik akun Facebook bernama Ega Abdi Memposting foto Bapak Heri Serta putrinya yang tertidur di Serambi Masjid Dalam postingan itu Ega menuliskan Kasihan lihat Bapak ini Jualan bakso sama bawa anaknya yang masih umur 2 tahun Katanya si ibu pergi meninggalkan rumah Kalau dulur-dulur sedang melintasi jalan raya Karangketuk Tempatnya di Masjid Karangketuk Mohon menyisakan waktunya Buat beli bakso Bapak ini Untuk menghidupi anaknya Bapak Heri sendiri dikenal sebagai sosok ayah yang sabar Dan begitu menyayangi buah hatinya Meski ia harus bekerja sambil mengurus anak di waktu bersamaan Ia tak pernah mengeluh Ia juga dikenal sebagai seorang yang ramah Sopan Serta pekerja keras Sehari-hari Kabar yang ada menyebutkan Bahwa Bapak Heri tinggal di sebuah rumah kos Di daerah Gang Masjid Randusari Gading Rejo Pasuluan Apapun dan bagaimanapun kondisi Bapak Terus semangat ya Pak Pantang menyerah Untuk mencukupi kebutuhan keluarga Serta memastikan buah hati Senantiasa terawat juga terjaga Jangan lupa nantikan kisah terbaru dari kami Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih